Sudah seminggu, Cinta Laura Kiel tinggalkan ibu kota dan pindah sementara ke Pulau Dewata Bali untuk bertemu keluarga di sana. Keputusan ini diambil oleh Cinta Laura Kiel mengingat kondisi Jakarta yang sedang darurat wabah corona. Ditambah lagi dengan kekhawatiran sang ibu Ndaher Diana Kiel yang tak tega melihat putri tercintanya terpisah jarak selama masa isolasi diri. Suasana Bali yang tenang membuat Cinta Laura Kiel merasa lebih nyaman dan aman. Meski harus keluar rumah, enggan memproteksi diri secara berlebihan, perempuan 26 tahun itu tampil dengan masker juga hand sanitizer sambil menenteng tas belanja ramah lingkungan miliknya. Meski hanya pergi ke supermarket, penampilan Cinta Laura Kiel tetap saja menawan. Bahkan terlihat begitu modis dengan busana casual, penampilannya pun jadi perbincangan para followersnya. Saat harus berdiam diri di rumah saja, Cinta Laura Kiel jadi lebih banyak meluangkan laktunya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Sesekali ia menyegarkan tubuh dengan berenang sambil berjemur di bawah pancaran terik sinar matahari pagi. Sembari menikmati pemandangan Bali yang asri atau sekedar bermeditasi di halaman rumah. Kalau sedang santai, biasanya ia hanya duduk-duduk di teras sambil ngemil buah-buahan. Suasana Bali memang menenangkan dan menyenangkan. Apalagi bisa bersantai di rumah sambil rebahan. Namun bagi Cinta Laura Kiel, ini bukan saatnya untuk bermalas-malasan. Hai pemirsa Inser, sekarang aku lagi di rumah orang tua aku di Bali. Dan karena kita semua sekarang sebaiknya di rumah saja, aku sering melakukan home workout di terrace rumah aku. Kenapa? Karena selain view-nya bagus banget, hijau, emang banyak kayak wind gitu, angin, jadi nggak terlalu panas. Dan banyak hal-hal di sini yang bisa aku pakai untuk olahraga. So, let's get started. Setidaknya ada tiga gerakan sederhana yang dibagikan Cinta. Fokusnya pada tangan, kaki, dan perut. Sudah siapkah Anda olahraga bersama Cinta Laura Kiel? Nah guys, tadi itu namanya lunges. Bagus banget buat paha kalian. Dan jangan lupa, setiap kaki 15 sampai 20 kali. Ya, jadi itu exercise pertama bagus buat paha. So, that was a squat jump. Dan itu efektif banget untuk naikin heart rate. Kalau detak jump kita lebih cepat, kita bakal ngeburn lebih banyak calories dan juga ngeburn lemak. So, tadi bagus buat paha, kaki, and it's a great fat burner. Nah, tadi kita ngelakuin upper body workout untuk ngelatih tangan. Push up itu bagus banget buat chest kita dan juga shoulder dan biceps kita. Terus tadi aku juga tricep dips. Kalian bisa pakai meja atau kursi di rumah untuk ngelatih tricep. Tangan bagian belakang supaya kencang. Toe touches tadi bagus buat abs bagian atas. So, kalian harus coba ngelakuin itu mungkin 50 kali kalau bisa. Dan jangan lupa, semua gerakan yang aku tunjukin tadi, dua buat kaki, dua buat tangan, dan dua buat abs. Kalian ngelakuin tiga kali. Jadi ya tiga ronde untuk setiap gerakan. And trust me, you're gonna get tired. Dan itu bisa makan waktu 20 sampai 30 menit. Good luck! Absen sementara dari dunia hiburan, membuat cinta Laura Hill harus pinter-pinter mengatur kegiatannya di rumah supaya betah. Bahkan meski hanya di rumah saja, perempuan yang hobi masak makanan sehat ini membuat agenda harian sendiri secara terperinci, agar lebih produktif. Tip aku buat kalian, bikin timetable atau schedule buat diri kalian sendiri. Aku sendiri punya, gimana aku tulis, jam berapa aku bangun, jam berapa aku breakfast, jam berapa olahraga, terus jam berapa aku jawab email, kapan bikin lunch, bikin dinner, dan tengah-tengah biasanya, aku perlu bikin banyak content sampai sekarang, seperti interview ini buat kalian. And so there are always ways to be productive. Menurut aku ini juga cara yang efektif banget, supaya kita nggak gila di rumah terus. And remember, kalau kalian bisa nabisin waktu berjam-jam di social media, nggak ada alasan kalian nggak bisa, paling nggak nabisin waktu 30 menit setiap hari untuk olahraga. So I hope you guys enjoy that. I hope it was helpful. And I'll see you guys next time. Bye! Sub indo by broth3rmax